Herline News harian rakyat sosial hari ini edisi 31 Agustus 2023 Berita utama, ngabalin KSP belum terima sinyal Calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan hingga kini masih menjadi teka-teki Pasalnya tak ada bocoran sosok yang masuk ke dalam daftar Kantor staf presiden juga mengonfirmasi bahwa belum ada sinyal yang diterima figur yang akan memimpin Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, wira-wiri tim sukses Dukun Capres Bakal calon presiden Anies Baswedan dijadwalkan akan bertandang ke Makassar bulan September mendatang Beberapa agenda kegiatan selama di Makassar telah disiapkan oleh para tim sukses Anies Mulai dari tim anggota DPRD Sulsel, Ketua DPRD Makassar hingga Ketua Milianis Sulsel Berita terakhir, bekas kepala polisi Satuan Pamung Praja dituntut 5 tahun bui Bekas kepala Satuan Polisi Pamung Praja Makassar, Imam Hout Dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dituntut 5 tahun penjara Atas kasus dugaan korupsi penyelahgunaan honorarium atau honorarium fiktif Tunjangan operasional Satpol PP Makassar di 14 kecamatan Demikian hotline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! selamat menikmati